Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selling more. Selling more in the last quarter. Bagaimana kita bisa menjual lebih banyak karena ini kan kita udah mau akhir tahun ya. Jadi ini adalah final lab kita masing-masing. Bagaimana supaya kita bisa menjual lebih banyak tentu dengan teknik-teknik. Jadi silahkan nanti tunggu saja informasi yang lebih lengkapnya karena saya gak boleh promokernya. Ya benar banget. Promonya nanti ada sisus buat Pak Eloy ya. Daripada ntar dimarahin ya sama Ibu. Sekarang harus knowledge ya kan. Pak Eloy, kalau bicara soal motivasi. Kadang-kadang kita tuh melakukan sesuatu ya-ya semangat gitu ya. Tapi ada kalanya kita tuh ah ntar aja deh, ah nanti aja gitu ya. Benar. Lama-lama kalau ditunda suatu pekerjaan ya, bukannya ntar malah kita kerjain, ntarnya malah gak selesai gitu. Kalaupun selesai itu hasilnya ternyata payah sekali. Ternyata payah. Iya. Soal menunda. Menunda. Menunda itu yang jadi bahasan kita pagi ini ya. Oh benar. Menunda, ada apa dengan menunda? Saya tuh melihat ya Mbak, ada banyak orang-orang yang bahkan kelihatannya jenius loh. Tetapi sampai usia 50-60 tahun ternyata belum melakukan apa-apa yang menurut kita itu sesuatu yang signifikan. Dan saya pikir-pikir why kok bisa begitu ya. Kemungkinan alasan yang pertama karena menunda loh. Menunda. Terlalu banyak menunda loh. Dan penundaan itu bisa dalam hal ada seseorang yang sebetulnya dia itu mau mulai bisnis loh. Tetapi tunda terus. Akhirnya tanggung jawab sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu semakin besar kan. Tanggung jawab kita ini kan semakin lama bukan semakin sedikit. Kecuali kita tidak bertumbuh ya. Jadi akhirnya sampai nanti kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Ada banyak hal yang tidak kita kerjakan dengan baik. Karena simply karena kita menunda. Bukan karena kita tidak punya ability loh. Bukan karena kita tidak mampu ya. Bukan karena kita tidak mampu tapi simply karena kita menunda. Mungkin juga ada banyak teman-teman yang menunda pernikahannya. Saya sempat menunda pernikahan mbak. Jadi saya menikah di usia yang lumayan berumur lah. Masa sih? 32 tahun. Enggak lah masih muda. 32 ya. Tapi ya ada teman-teman yang menunda-menunda karena mereka bilang saya belum siap lah. Keuangan belum cukup lah. Belum punya mobil. Belum punya mobil. Belum punya rumah. Padahal kalau ditunda-tunda terus ya. Sampai kapan sih kita siap ya. Ada mungkin teman-teman yang sudah selesai D1, D2, D3 lalu bekerja karena ekonomi pas-pasan. Tapi pengen banget gitu sekolah. Tapi ditunda terus. Kemarin kan saya ada pertemuan lead center. Lead center itu saya mengadakan sekali sebulan. Jam 3 sampai jam 6 di Central Park. Itu untuk teman-teman SMA kuliah gitu ya. Atau ya baru selesai kuliah. Itu for free. Kita bicara mengenai leadership. Bicara mengenai entrepreneurship. Dan kita bicara mengenai spiritual. Dan saya senang sekali ketemu dengan teman-teman muda ini ya. Banyak diantara mereka yang datang dari luar kota ke Jakarta mbak. Itu kemarin tuh ada satu sharing. Empat tahun sepatunya itu cuman satu-satunya itu. Pergi kerja kemanapun sampai udah busuk dibuang oleh ibu kos-kosannya. Empat tahun satu sepatu ya. Tapi ternyata ya dia itu bisa menyelesaikan sarjana hukum. Dengan gaji. Coba bayangkan berapa gaji. Cuman 2 juta per bulan. Nah intinya begini. Mendengar cerita-cerita seperti ini tuh. Ya tentu teman-teman bertanya. Dari mana uangnya? Ya tentu itu kita bisa tanyakan. Dia melakukan banyak kreativitas. Apapun lah yang dilakukan selama halal. Tapi intinya dia akhirnya selesai kuliah sarjana hukum. Di Jakarta ini loh. Dari keluarga yang sesen pun keluarganya gak kasih. Karena memang ada duit. Tapi ternyata. Mampu loh. Bisa loh. Yang dia lakukan adalah stop procrastinate. Stop menunda itu loh. Do it man. Lakukan sekarang karena semua omongan itu cuman omongan saja dan tidak ada hasilnya unless you do it. Karena dunia hanya memberikan penghargaan kepada action. Jadi come on. Just do it. Stop procrastination. Just do it. Entah itu dalam hal sekolah. Entah itu dalam hal mencari pekerjaan. Ada beberapa teman-teman yang juga sekarang kemakan pikiran bahwa oh sekarang gak ada pekerjaan. Udah nganggur tiga tahun bro. Come on man. Come on. Do it. Jangan pulang ke rumah hari ini sebelum mendatangi sepuluh kantor. Saya yakin sekali ada ribuan bahkan mungkin jutaan orang dibutuhkan di seluruh Indonesia hari ini untuk bekerja. Saya sendiri di kantor saya saya butuh orang. Tapi nyari orang yang pas. Susahnya setengah mati. Tapi saya janji kalau ada orang berdiri di depan kantor saya selama tiga hari tiga malam meminta pekerjaan. I will give him. Kalaupun saya tidak punya pekerjaannya dari 170 perusahaan yang sudah saya masukin. Akan saya referensikan manusia yang satu ini. Jadi dengan begitu banyak katanya pengangguran. Man come on. The problem is. Oh man. Stop procrastinate bro. Do it man. Do it man. Come on. Gitu. Do it now. Now man. Come on. Down. Oke Pak Eloy. Berhenti menunda dan lakukan saja. Banyak pekerjaan tidak selesai bukan karena kita tidak mampu melakukannya. Tapi karena kita menunda untuk melakukannya sekarang. Apa sih yang menyebabkan penundaan itu? Dan kenapa kita berlama-lama menunda sesuatu yang menjadi keinginan kita. Itu dia. Dan juga cita-cita kita. Itu dia. Ini masih akan kita bahas ya bro. Yoi. Untuk Anda semua smart listeners dan juga smart listeners dan sahabat sonora. Anda bisa bergabung bersama kami seperti biasa. Line telpon kami buka untuk Anda berinteraksi bersama dengan Pak Eloy pagi ini. Di 021-398-33888. Dan juga lewat SMS di 0812-1112-959. Yang juga bisa Anda gunakan dengan WhatsApp Anda. Langsung ya. Berinteraksi dengan topik berhenti menunda. Lakukan saja. Berhenti menunda. Lakukan saja ya. Itu loh bahasan kita bersama Pak Eloy pagi ini dalam smart motivation, smart listeners dan juga sahabat sonora. Mungkin dari kita banyak yang seringkali menunda-nunda satu pekerjaan atau satu hal gitu ya. Dan banyak loh alasannya Pak Eloy. Pertama, belum yakin. Kedua, gak mampu. Ketiga, banyak lagi alasan. Ini alasan kalau mau dicari banyak banget ya. Tapi kenapa alasan kita menunda dan tidak melakukan? Menurut Pak Eloy tadi, menunda itu adalah? Menunda itu adalah? Bukan sebagian dari. Ya, menunda adalah? Teman-teman, coba kasih alasan kenapa Anda menunda, smart listeners dan sahabat sonora dan juga SMS ya ke nomor kita tadi dan juga telpon. Mungkin ada satu hal yang pernah Anda tunda dan Anda menyesalinya supaya menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Why? Karena menunda jauh lebih kejam dan jauh lebih berbahaya daripada sekelompok mafia. Para mafia mencari uang dan para mafia mencuri uang dan harta benda lainnya, Mbak Alina. Tetapi lebih dari itu penundaan mencuri kekayaan terbesar yang Anda miliki. Apa itu? Waktu. Oh gitu. Waktu itu jadi lebih berharga daripada harta benda, uang sekalipun gitu ya? Banget. Banget. Jadi teman-teman berhenti menunda, penting sekali. Mungkin ada teman-teman sales, teman-teman salesperson yang hari ini juga ternyata nggak capai target. Bukan karena Anda tidak mampu. Bukan karena Anda mendengar di luar sana ekonomi lagi slowdown. Tetapi simply karena Anda menunda untuk menelpon 10 prospek Anda hari ini. Jadi please man, hari ini jangan makan siang sebelum Anda prospekting menelpon 10 orang. Tapi itu artinya menunda makan siang juga? Lebih baik. Lebih baik. Daripada nggak capai target. Gitu ya. Ntar nggak dapat kerjaan loh. Tapi apa yang harus ditunda, apa yang harus segera dilakukan sekarang, Pak Eloy? Ya prioritas dong. Apa yang paling penting ya. Tetapi yang paling menarik adalah saya membacakan sebuah cerita tentang penundaan. Buuh, silahkan Pak Eloy. Jadi Mbak Lina, seorang petani hendak keluar untuk menggembalakan sapi. Pada saat hendak pergi, ia menyadari bahwa pagar rumahnya perlu diperbaiki. Sebenarnya sudah agak lama ia bermaksud memperbaikinya Mbak Lina, tetapi ia telah menundanya. Jadi ia pergi ke dalam gudangnya untuk mengambil peralatannya. Di gudang, ia melihat sampah yang belum dia buang karena lupa. Sehingga dia hendak membuangnya. Ketika mengangkat sampah, ia melihat alat-alat pertaniannya berserak karena belum dia bereskan saat selesai memakainya beberapa hari yang lalu. Sehingga ia bermaksud merapikannya dulu. Ketika hendak merapikannya, ia ingat bahwa cangkulnya belum dia bawa masuk ke tempatnya dan masih tertinggal di kebun karena kemarin sore dia tidak segera membersihkan dan membawanya masuk ke tempat penyimpanan. Nah Mbak Lina, itulah gambaran tentang penundaan dan smart listener sahabat senora. Seorang penunda akan menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan hari ini ditunda sampai besok untuk kemudian kembali ditunda dan akhirnya tidak pernah dikerjakan. Kalaupun pada akhirnya sesuatu itu harus dikerjakan, biasanya sudah amat mendesak. Dan Mbak Lina, karena dikerjakan secara terburu-buru dan dalam perasaan terpaksa, hasilnya pun dapat dipastikan tidak maksimal. Ya. Mantap nggak tuh? Jadi penundaan adalah? Jadi penundaan adalah? Coba. Ayo tebak. Coba. Penundaan adalah? Smart listener, jadi penundaan adalah apa? Coba. Adihnya ya, dua buah CD dari Pak Eloy ya. Jadi penundaan adalah, kita akan bagikan CD, Life Success Triangle, audiobook, di dalamnya ada enam CD yang harganya di pasar bisa minimal ratusan juta. Ilmunya, nilainya ratusan juta ya? Saya pikir malah lebih miliaran ya. Jadi teman-teman, Anda akan mendapatkan hadiah satu juta dolar pagi ini. Seriously, karena gini loh, sebetulnya banyak sekali ya orang tuh punya ability, kemampuan. Yang tidak punya adalah mentality. Itu yang selalu saya sampaikan juga kepada banyak teman-teman dan di training-training saya ya. Banyak, ya itu mentality kita dan enam CD itu Mbak Alina, termasuk ada juga mengenai penundaan ini di dalamnya. Akan menolong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi itu sebab kenapa saya bilang harganya sampai satu juta dolar. Karena kalau Anda mendengar ulang-ulang lalu lakukan, Anda bisa mendapatkan sampai satu juta dolar. If you listen and do it. Itu pun kalau nggak ditunda. Karena seringkali kan orang beli, lalu ditunda sampai besok untuk mendengarnya, lalu tunda lagi. Nah bicara soal menunda Pak Eloy. Kapan sesuatu itu bisa memang ditunda atau kita tuh memang mencari waktu yang terbaik untuk melakukannya Pak Eloy. Bedanya ada di mana itu Pak Eloy? Bedanya adalah prioritas. Jadi manusia dewasa itu Mbak Alina, dia bisa menentukan prioritas hidupnya. Yang orang yang tidak dewasa itu, ya kan selalu kan, bicara mengenai priority, selalu ada empat kuadran. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Kuadran ketiga, tidak penting tapi mendesak. Yang namanya, apa namanya, ada telepon, ada telepon. Ini mendesak nih harus diangkat. Mendesak, padahal ternyata salah sambung. Ini udah, sekarang diangkat dulu. Ah silahkan. Jangan nggak ditunda. Ini penting dan mendesak ya. Yang penting dan mendesak. Nah ini prioritas, kita angkat dulu ya. Dari Jakarta. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak? Dengan Sikit, Pak. Pak Sikit, silahkan Pak Sikit, langsung dengan Pak Eloy. Terus, saya sekarang di Jakarta nih. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Pak Sikit. Iya, hari Senin kalau nggak dengarkan suara Pak Eloy, rasanya kurang satu ya. Asik. Terima kasih jangkutan deh. Thank you, Pak. Silahkan. Masih muda tapi semangatnya tuh yang begitu dengar suara, rasanya kok jadi terbangun, pengen bekerja lebih rasanya. Terima kasih, Bapak. Bapak tau dari mana Pak Eloy masih muda? 38. Iya, kan masih 38 tahun kan sedang ngomong. Maaf, Pak. Terus, kan kan. 38 masih muda, Pak. Iya, iya, iya. Masih muda ya, apalagi semangatnya ya. Iya, Pak. Silahkan langsung Pak Sikit, apa yang ini ditanyakan, Pak. Oke, sopek hari ini rasanya agak sedikit tertolek itu nyindir diri saya sendiri gitu. Oh gitu ya, dalam hal gimana, Pak? Saya kan orang operation ya, orang marketing ya. Siap. Saya sadari bahwa saya itu untuk hal-hal ini, Pak, untuk administrasi laporan saya sering menunda, Pak ya. Yes, Pak. Dan saya sadar bahwa itu nggak baik, Pak ya. Tapi sampai sekarang tuh rasanya kalau malah mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan admin itu rasanya kok sangat sayang waktu saya mengerjakan hal tersebut gitu lho, Pak. Jadi sering tertunda-tunda. Memang sih nggak sampai jendan batas terakhir, tapi saya sendiri merasa terganggu dengan sering menunda itu sendiri gitu. Iya, Pak. Iya. Gimana, Pak, ya. Saya untuk memulainya supaya bisa on time gitu. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses, Pak. Terima kasih, Pak Sikit ya. Oke. Nah, silahkan ditanggapi, Bro Eloy. Iya. Kan masih muda. Jangan ditenda-tenda loh jawabannya langsung. Pak, salah satunya adalah Bapak tentukanlah waktunya gitu dalam minggu ini ya. Bapak berjanji pada diri sendiri dan berjanji pada tim kalau perlu berjanji kepada seluruh dunia dengan update di status Facebook Bapak atau Twitter. Bahwa saya akan menyelesaikan pekerjaan administratif saya pada hari Selasa besok dan saya tidak akan makan siang sebelum menyelesaikannya. Karena gak ada cara lain, Pak. Gitu. Kita itu ada bayangan, saya ada bayangan bahwa Bapak mungkin kurang menyukai pekerjaan-pekerjaan administratif. Atau yang membosankan gitu misalnya. Mungkin juga Bapak merasa, aduh itu harusnya ada orang staff, biasa staff lah yang mengerjakannya. Apalagi kemarin juga saya berbicara di salah satu perusahaan besar lah, teman sales senior juga ada ngomong. Dia bilang, waduh ini saya tuh kalau Pak Eloy tahu pekerjaan saya dari A sampai Z, itu di administratif aja. Saya bisa habis waktu sampai 60%. Dan terus terang saja waktu saya habis itu sebetulnya saya kurang suka. Yang saya suka itu adalah saya keluar, bertemu dengan orang-orang, saya jualan. Tapi bagaimanapun saya juga mesti mengerjakan pekerjaan ini. Jadi sudah ditunda juga, ditunda-tunda, repo ditunda-tunda. Bukan hanya Bapak dan Ibu, saya juga bisa seperti itu. Karena itu bukan field yang saya suka gitu. Tapi bagaimanapun caranya adalah ya Bapak berjanji. Karena toh nggak bisa didelegasikan kan? Kalau bisa didelegasikan, ya delegasikan lah Pak hari ini. Biar staff Bapak mengerjakannya. Tapi kalau nggak bisa didelegasikan, udah Pak besok pagi berikan waktu. Let's say jam 8 sampai jam 12. Atau kalau memang besok nggak bisa, ya sudah lah dalam minggu ini. Tapi janji pada diri sendiri, tidak boleh masuk hari Senin yang akan datang mendengar Eloy lagi. Administratif saya belum beres dikerjakan. Janji itu aja Pak. Dan janji pada diri sendiri, janji pada tim dengan broadcast. Berjanji Anda dan berjanjilah pada dunia. Dengan munculkan di Facebook, ini janji saya. Dan kalau saya tidak melakukannya, ya saya didenda aja 100 ribu atau 100 juta misalnya. Terus dendanya dikasih ke siapa? Ya untuk anak yatim lah. Pak Eloy, menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Asik di Jakarta, gitu ya. Seringkali juga mungkin banyak di antara kita ini yang menunda karena menggampangkan sesuatu. Ah, ini mah gampang, ntar aja belakangan. Atau karena kita merasa, kita nggak suka dengan sesuatu, sehingga kita menundanya, gitu Pak Eloy. Hal-hal yang kecil kayak gitu kan yang juga menyebabkan penundaan ya Pak Eloy. Nah, nanti Pak Eloy lanjut lagi jelas mengenai penundaan ini, kenapa kita melakukannya. Sementara Pak Eloy tadi bilang, manusia dewasa adalah manusia yang bisa menentukan prioritas. Iya dong. Nanti kita lanjut lagi ya, bro. Oke, siap. Kita break dulu untuk Anda smart listeners dan juga sahabat sonora. Masih terbuka kesempatan buat Anda yang pengen SMS, WhatsApp ataupun masuk lewat line telepon kami di 0812-112-1959 dan di 021-398-338-888. Smart listeners dan juga sahabat sonora ternyata menunda adalah suatu yang biasa kita lakukan gitu ya. Aku isah aja bahwa banyak dari kita seringkali menunda-nunda satu pekerjaan. Dan tadi kita sempat tanyakan kepada Anda, penundaan itu adalah, ternyata banyak sekali komentarnya. Aduh, penundaan itu adalah sama dengan bencana. Penundaan sama dengan gagal. Dari siapa dulu nih? Nah, ini makanya dibacain satu-satu. Namanya dan kau tanya. Iya, siap. Kita mulai bacakan ya, komentar-komentar dari smart listeners dan juga sahabat sonora. Oke. Dari Pak Yayan, penundaan adalah awal dari kehancuran. Yes. Kemudian Pak Andrew Osmond, penundaan adalah tidak melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini berdasarkan prioritasnya. Iya. Kemudian ada Refi di Malang. Pak Eloy. Yes. Saya adalah pegawai yang dulunya menunda kursus bahasa Inggris sejak muda sampai dengan sekarang. Dan sebagai manajer usia 50 tahun sekarang ini, saya membutuhkan bahasa Inggris itu dan saya sangat menyesal. Iya. Waduh, ini mesti dibahas dikit nih. Mesti dibahas dikit ya. Kemudian Pak Eko Wibowo, alasan saya saat ini menunda pembuatan perusahaan saya pribadi adalah karena faktor resiko. Iya. Sementara Pak Iwan, Pak Iwan benar ya di Palembang, menunda adalah membangkitkan insomnia. Karena semakin banyak PR yang harus dikerjakan, kepikiran terus. Iya, iya, iya. Oke. Saya menunda menjual rumah saya sebelum uang habis dan berhutang. Karena banyak sekali akibat-akibat yang disebabkan karena menunda ya. Pekerjanya cuma satu, menunda. Tapi akibatnya banyak Pak Eloy. Itu dulu di komentari dari penundaan-penundaan yang diterjemahkan oleh smart listeners dan juga sahabat sonora. Silahkan, nanti selebihnya saya bacakan setelah. Bagus sekali dan penundaan tadi yang disampaikan itu bencana, semua itu penting ya. Kalau yang saya punya karena penundaan disebut sebagai jalan tol menuju kemiskinan gitu ya. Tetapi yang tadi itu, yang bahasa Inggris itu loh. Jadi memang penyesalan. Datangnya terlambat. Kalau awal namanya pendaftaran Pak. Iya, pendaftaran. Bukan penyesalan. Apalagi kalau pendaftarannya lebih awal, sebelum training ya pasti lebih murah juga. Iya, terlibat. Oke lanjut. Soal penyesalan selalu datang terlambat kan Pak Eloy. Ya Pak, kalau sudah usia 50 tahun, kalau memang masih ada waktu tenaga, ya sudah Pak, jangan ditunda. Hari ini daftar. Gitu ya? Iya. Jadi lebih terlambat daripada nggak sama sekali meskipun ada penyesalan. Ngomong-ngomong bahasa Inggris ini ya banyak sekali. Teman-teman saya, saudara-saudara saya yang udah berpikir sejak SMA. Tapi nggak pernah tuh belajar bahasa Inggris tuh. Tapi nanti, tapi setiap kali ngomong mengenai ini mereka bilang, I need it, I need it. Come on bro, come on sis. Daftar hari ini, jangan makan malam. Sebelum daftar hari ini. Oh iya, iya, benar-benar. Nanti menunda kesenangan boleh dong ya? No, this is good. Yang namanya adalah delaying gratification. Jadi penundaan itu ada. Yang ditunda itu apa? Kesenangan sementara. Oke. Penting ya, menunda kesenangan untuk sesuatu yang ingin kita capai. Pak Eloy, kita ke Cirebon dulu ya. Silahkan. Kita menyapa pendengar kita yang sudah tersambung lewat line telepon. Halo, selamat pagi. Iya. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak? Dengan Pak Opa di Cirebon. Oke, silahkan Pak. Pak Oka ya? Iya. Iya, silahkan. Iya. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Oka. Selamat pagi Pak Oka. Iya. Oke. Dan semuanya, apa yang saya menerima selama berpuluh tahun. Baik. Oke, kami sudah menangkap pesan Pak Oka. Bahkan orang-orang. Sinyanya terputus-putus ya. Iya. Oke, sinanya terputus-putus ya. Tapi kita sudah menangkap ya, apa pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Oka dari Cirebon ya. Seperti apa itu? Menunda itu pekerjaan setan katanya. Oke, oke. Komentar Pak Eloy. Tadi putus-putus ya, mohon maaf. Iya, iya. Kami kurang jelas menangkap maksud Anda. Dan cuman kalimat pertama yang disampaikan sudah ditangkap. Silahkan dikomentari Pak Eloy. Kurang paham saya. Jadi, ya kalau saya boleh menyimpulkan mungkin loh saya hanya mengira-ngira bahwa ya Bapak setuju bahwa penundaan itu tidak baik gitu. Dan beliau entah sekarang apa yang dihadapi sekarang itu bagian dari penundaan atau justru bisa berhasil karena belajar dari kecil untuk tidak menunda. Dan ini saya mau berbicara kepada orang tua di seluruh Indonesia. Sebetulnya ini kan kebiasaan. Dan kebiasaan itu dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya kebiasaan menunda pertama-tama dibentuk dari hal-hal kecil sebagai contoh misalnya Mbak Rina. Sebelum tidur kita menunda untuk sikat gigi. Karena sedang asik nonton TV atau membaca majalah gitu ya. Nah kalau anak kita itu mau tidur nih. Ya hal-hal yang prioritas kalau sikat gigi itu mereka mesti diajarin. Kalau saya usulkan di rumah itu tuliskan. Berhenti menunda, lakukan sekarang. No procrastination. Just do it. Supaya anak-anak itu dari kecil itu sudah dimasukin ke dalam otak bawah sedar mereka bahwa penundaan itu adalah jalan tol menuju kemiskinan. Jadi sebelum tidur ya sikat gigi. Termasuk waktu pagi hari nanti mereka, kita semua terbawa kan. Waktu alarm bunyi. Kita tunda dulu, snooze 15 menit. Itu adalah cita gitu ya. Tetapi ini mesti dibiasakan. Dan itu kalau bisa diajarkan dari kecil akan semakin baik. Nah tadi ada satu sahabat yang berkomentar mengenai menunda bisnis, membuka bisnis karena faktor risiko. Saya setuju sekali. Saya pernah dapat assignment dari Pak Antonius Tanan, dari Pak Ciputra untuk mengajar entrepreneurship. Untuk teman-teman TKW di Singapura pada tahun 2012-an gitu ya. Selama satu tahun, setiap bulan ke sana gitu. Dan saya belajar ada tiga hal yang mesti dimiliki oleh seorang entrepreneur. The spirit of entrepreneurship. Yang pertama adalah peluang. Mesti bisa membaca peluang, bahkan menciptakan peluang. Dan memang itu membutuhkan yang kedua. Apa itu? Innovation. Jadi kreativitas yang berakhir dengan inovasi. Kita mesti berkreasi. Tetapi dari seratus kreativitas kita, mungkin hanya satu atau dua yang akhirnya laku di pasar. Saya punya empat training model yang sudah saya kembangkan dari tahun 2004. Success triangle principles, lalu saya punya yang namanya sales warrior using rift sales principles, saya punya yang namanya leadership, dan saya punya coaching guide model. Tetapi empat ini, dan ini kenapa kalau diperhatikan di saat katanya ekonomi lagi turun, dan beberapa perusahaan mengatakan budget training dikurangin. Ini selama beberapa bulan terakhir saya full hampir tiap hari. Kenapa? Karena saya ada empat ini yang kalau dia nggak butuh training motivasi, dia pasti butuh training sales. Dia nggak butuh sales, dia butuh leadership dan seterusnya. Nah tetapi kalau ditanya, loe kok bisa dapat empat kreativitas inovasi itu? Ya karena memang ada puluhan kreativitas yang lain yang tidak laku di pasar. Nah jadi seorang pengusaha dia masih punya membaca peluang, bahkan menciptakan peluang, tetapi dia juga punya kreativitas tiap hari yang akhirnya menjadi inovasi, dan yang terakhir pak risk taking. Nah memang kalau bapak mengatakan ada risiko, of course. Tetapi kalau bapak terus-menerus takut, you are not an entrepreneur. Karena entrepreneur setakat, jadi memang dia mesti berani mengambil risiko, walaupun risiko yang diperintukan bukan risiko konyol. Oke. Peluang, inovasi, dan juga berani mengambil risiko. Itu ya Pak Elo ya. Yes. Sekarang kita ke penelpon lagi ya. Silahkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan bapak yang tadi pak? Iya betul. Iya Pak Oka dari Cirebon ya. Betul, betul. Iya, iya. Silahkan. Mudah-mudahan sinyalnya sudah lebih baik ya pak ya. Sekarang jadi lebih baik pak. Iya, pelan-pelan saja pak bicaranya pak. Biar kami mendengarkan dengan baik. Silahkan Pak Oka. Oke. Apa namanya tadi itu pekenalkan. Karena itu tugasnya itu mengganggu. Supaya kita menjukan kebaikan. Ya, apa yang kita ingin mengerti yang lama ini. Iya, iya. Oke. Nampaknya kami juga masih kurang jelas menangkap telpon dari bapak ya pak ya. Kami mohon maaf pak, karena mungkin ini juga tidak mampu juga didengar dengan jelas gitu oleh yang mendengarkan radio ini ya. Bapak ditutup dulu telponnya dan bisa coba kembali di 021-398-338-888. Atau bapak Oka di Cirebon, bapak bisa lewat SMS ya. Ataupun WhatsApp untuk menyampaikan apa yang tadi bapak ingin sampaikan. Silahkan Pak Eloy. Monggo, dilanjutkan Pak Eloy. Lalu kita mau sampaikan pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Siap. Saya balik lagi ke WhatsApp ya. Ada Pak Wahyu di Makassar. Penundaan adalah bagian dari kemalasan untuk menghambat pengembangan diri menjadi lebih baik. Ini bagian dari kemalasan Pak Eloy ya, dicatat dulu ya. Kemudian, lalu bagaimana menjadikan pekerjaan itu sebuah urgensi Pak Eloy. Sehingga kita tidak menunda-nunda satu pekerjaan dari Pak Andrianto di Surabaya. Lalu penundaan itu adalah sama dengan pemberian prioritas yang salah. Tidak menyebutkan namanya ya Pak Eloy ya. Kemudian penundaan itu adalah tidak suka dengan hal tersebut. Makanya tidak dilakukan. Menunda adalah merencanakan kegagalan dari Pak Dengi di Depok. Lalu, Ferry di Jakarta, penundaan adalah melewatkan kesempatan yang lewat. Kesempatan yang ada maksudnya kali ya. Kemudian menunda adalah kesengsaraan dari Ibu Rara yang ada di Depok. Kemudian penundaan adalah penyesalan seumur hidup dari Dimas di Jakarta. Komentar dulu Pak Eloy. Nanti saya bacakan lagi sisanya. Mari kita komentarkan dulu ya. Pak, ada satu yang bisa ditunda. Namanya adalah kesenangan. Kesenangan tadi ya. Morgan Scott Peck. Membantu saya pada tahun 98. Ketika saya baru awal-awal itu keluar dari kehidupan gelap. Dan saya membaca buku The Road Less Traveled. Road artinya jalan. Less artinya jarang. Travel artinya dilalui. Ada satu jalan yang jarang dilalui orang. Buku ini terjual 7 juta eksemplar di seluruh dunia. Dan 10 tahun berturut-turut bestseller di New York Times. Kenapa saya menyebutkan itu? Karena saya ingin semua pendengar membaca buku itu. Judulnya The Road Less Traveled oleh Morgan Scott Peck. Di dalam buku itu ada satu judul. Namanya adalah Delaying Gravitification. Menunda kesenangan sementara. Dan sebetulnya kenapa kita menunda hal-hal yang perlu kita lakukan? Karena kita mau happy. Kita mau senang. Tapi kesenangan yang kita rasakan sekarang. Justru menciptakan kesulitan di kemudian hari. Jadi kalau Anda mau berhenti menunda. Maka dalam pikiran selalu ulangin kata-kata ini. Tunda kesenangan. Tunda kesenangan. Tunda kesenangan. Karena kalau kita menunda kesenangannya. Kita akan menikmati dengan penuh kesenangan lagi di kemudian hari. Delaying Gravitification. Itu adalah salah satu caranya. Oke. Menunda kesenangan. Itulah yang patut ditunda. Yang lain jangan. Tapi kesenangan boleh ditunda. Harus. Kita nanti akan lanjutkan kembali Smart Motivation. Tapi sebelumnya kita akan cedah dulu untuk beberapa informasi komersial berikut ini. Kembali Anda simak. Dalam. Smart Motivation. Bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan kembali Smart Listener dan juga sama sonora mengenai penundaan ini. Banyak sekali yang sering kita tunda dalam hidup ini ya. Dan ada Pak Leo di Jakarta yang bilang penundaan itu adalah bom waktu bro. Terima kasih ya Pak Leo ya. Oke. Itu adalah bom waktu yang bisa meledak ntar ya Pak Elo ya. Setuju. Kemudian ada Reza di Medan. Penundaan adalah gambaran diri Anda di masa depan. Lalu Pak Freddy di mana do? Menunda adalah suatu action yang akan menghasilkan penundaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya menghasilkan visi cycle yang nggak tahu mau keluar mulai dari mana untuk diselesaikan. Dan ada Novi di Pontianak yang bilang penundaan itu seperti virus yang akan menumpuk dan menggerogoti mental sukses. Dan akhirnya mengantarkan pelaku penundaan itu ke jurang kegagalan. Wow man. Very good. Mau baca lagi? Mau dikomentarin dulu? Nanti saya bacain lagi silahkan Pak Elay. Yang saya mau sampaikan adalah dari sesi pagi ini teman-teman pikirkanlah satu hal gitu ya yang menjadi action kita lah supaya kita berhenti menundanya dalam minggu ini. Jadi selama tujuh hari ke depan, artinya gini, hari Senin depan sampaikan apa yang menjadi winning, small winning Anda gitu ya. Kemenangan kecil. Kemenangan kecil bahwa Anda sudah berhenti menunda, sudah menyelesaikannya. Mungkin ada tugas yang setelah satu bulan ditunda-tunda-tunda Anda kerjakan dalam minggu ini. Karena ini penting. Mungkin juga hanya sekedar say sorry kepada istri. Hey Bapak-Bapak, pria-pria di seluruh dunia gitu ya. Ini yang kamu pria juga nih. Ya pria. Mungkin, mungkin nih. Anda menunda untuk say sorry kepada istri tercinta Anda. Atau menunda untuk mengatakan, hey thank you. Udah Pak, come on ya. Ibu-ibu di luar sana capek ngurus anak-anak di rumah ya. Atau apalagi kalau mereka sambil kerja juga. Tapi gak kerja pun ya. Itu ternyata ngurus anak tuh ya. Bisa lebih capek loh. Itu saya baru mulai ngerti nih. Jadi kalau kadang-kadang saya sibuk sekali. Istri saya itu udah mulai memberikan tanda-tanda bahwa dia kurang happy. Semakin lama pernikahan kami, baru mau enam tahun pernikahan. Tapi akhirnya saya mulai mengerti loh. Mengurus anak-anak itu ya, gak gampang loh. Betul. Jadi ayolah bapak-bapak say thank you to your wife. Say sorry kalau memang pernah melakukan kata-kata. Apalagi kalau perbuatan yang menyakiti hatinya. Karena banyak hal-hal kecil seperti ini kita tunda. Dan akhirnya menumpuk-menumpuk. Ujung-ujungnya eh ternyata istri minta pisah sebentar. Udah gitu. Jadi hanya karena menunda. Teman-teman yang lagi kuliah ya. Mungkin ada tugas kuliahan yang ditunda selama beberapa minggu terakhir. Come on bro. Hidup cuma sekali. Lakukanlah sesuatu hari. Tadi kan Bapak Freddy juga bilang. Kalau kita tunda satu muncul penundaan berikutnya. Satu, dua, tiga dan seterusnya. Terus pas mau mulai lagi bingung deh. Mau mulai dari mana. Very good. Dan hal yang lain adalah teman-teman yang sudah lama tidak check up ya. Di dokter. Sakit-sakit tapi tunda terus. Sakit tapi tunda terus. I know mungkin kadang diantara kita. Sibuk. Karena sibuk. Tapi yang kedua karena merasa gak ada uang. Begitu ya. Ah Pak ayo come on. Dalam minggu ini yuk cek Pak. Ini juga saya berbicara pada diri sendiri. Minggu lalu saya ada cek darah dan segala macem. Tapi memang perlu untuk cek secara keseluruhan. Supaya apa ya. Ya hidup masih panjang ya. Supaya kita bisa memberikan buah untuk dunia ini. Ayo. Intinya begini Mbak Lina. Mbak Lina juga harus janji sama saya. Satu hal dalam minggu ini yang sudah ditunda sekian lama. Do it man. Mungkin minimal berikan pelukan kepada suami. Kalau sudah lama karena gini loh. Come on ini reality saja. Karena kita terlalu sibuk. Hal-hal yang kecil kita tunda-kita tunda. Dan ternyata eh bom terjadi loh. Itu sih harapan saya dari apa yang kita bahas pagi ini. Ya Pak Lina juga bilang penundaan adalah bom waktu bro. Ya kan. Dan ini bisa meledak gitu ya Pak Eloy. Nah Pak Eloy penundaan itu kan terkait dari penjelasan Pak Eloy tadi. Dan juga komentar dari smart listeners gitu ya. Banyak yang menanyakan bahwa penundaan itu akibat kita salah menentukan prioritas. Yang akhirnya berujung pada kegagalan. Nah kadang nih kita menunda sesuatu karena kita anggap sepele. Tidak penting. Atau karena memang ada sesuatu yang menyebabkan kita menunda sesuatu itu Pak Eloy. Nah bagaimana agar caranya kita tidak salah menentukan prioritas. Dari Makassar. Ibu Yori di Makassar juga bertanya soal ini. Bagaimana agar kita tidak salah prioritas. Ini kembali ke diri masing-masing ya Mbak Alina. Apa yang menurut Anda penting. Dan itu kembali kepada values dan belief system masing-masing. Apa yang Mbak Alina pikir penting belum tentu penting buat saya. Apa yang menurut saya sangat penting belum tentu penting buat Mbak Alina. Jadi ini kembali lagi perenungan teman-teman ya. Apa yang menurut Anda paling penting. Dan karena itu saya mau membacakan beberapa hal ini Mbak Alina. Silahkan Pak Eloy. Smart listeners dan sahabat senora di seluruh tanah air. Coba renungkan berapa banyak kesempatan baik yang telah Anda lewatkan karena kebiasaan menunda. Mari merenungkan berapa banyak potensi. Serta ide-ide besar yang dibawa sampai ke liang kubur. Karena seseorang menunda dan terus menunggu waktu terbaik untuk mewujudkannya. Dan berapa banyak orang yang gagal dalam ujian akhir karena mereka menunda untuk mempersiapkan diri dengan baik. Berapa banyak tenaga penjual yang gagal mendapatkan proyek besar karena mereka menunda untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Atau sekedar menunda menghadiri sebuah pertemuan. Menunda mengirip surat elektronik. Atau sekedar menunda menelpon orang yang dibutuhkan. Smart listeners dan sahabat senora di seluruh tanah air. Coba renungkan berapa banyak pengusaha yang menghabiskan waktu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk menemukan sebuah ide bisnis yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun mereka menunggu saat-saat yang tepat untuk melakukannya. Hanya untuk menyaksikan perusahaan lain. Menemukan ide serupa. Langsung mengerjakannya. Dan menikmati keuntungan yang luar biasa. Smart listeners dan sahabat senora. Berapa banyak keluarga yang akhirnya tercerai berai karena terbiasa menunda. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Bahkan beberapa jam sebelum saya menulis ini. Saya mendengar seseorang meninggal dunia. Hanya karena menunda untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang tengah ya derita. Jangan lupa hitung berapa banyak waktu dan uang. Yang terbuang percuma sebagai akibat menunda pembayaran beberapa tagihan. Ini penting sekali Mbak Lina. Renungkan juga berapa banyak hubungan bisnis atau persahabatan yang berakhir dalam konflik berkepanjangan. Hanya karena seseorang menunda untuk memberi penjelasan. Atau sekedar minta maaf. Renungkan smart listeners dan sahabat senora. Berapa banyak hubungan baik yang gagal terbangun. Hanya karena seseorang menunda memberi senyum. Atau sekedar tegur sapa. Bila semua dihitung satu persatu Mbak Lina. Jelas bahwa penundaan adalah pencuri yang paling kejam. Mungkinkah ia tengah mencuri dari Anda pagi ini? Selamat merenung. Tentang penundaan. Luar biasa. Jadi stop nih ya. Stop menunda dan lakukan itu sekarang ya. Oke terima kasih buat Anda juga smart listeners yang sudah sharing berbagi bersama kami. Kecuali kalau ada pertanyaan loh. Apa makna mengenai penundaan ini? Intinya sih seperti itu ya. Yang bilang bahwa penundaan itu adalah racun. Yang pelan-pelan katanya diam-diam dan lama-lama akan merusak dalam waktu pekerjaan dan semuanya. Semuanya sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Dari siapa itu? Ini tidak menyebutkan namanya. Kemudian saya mau ke Pontianak. Ada Novi yang mengatakan penundaan itu seperti virus. Yang akan menumpuk dan menggerogoti mental sukses kita. Intinya apa Eloy? Tentang penundaan ini. Silahkan. Intinya sahabat senora dan smart listeners. Ada banyak orang diantara kita yang sebetulnya dilahirkan jenius. Tetapi ternyata tidak melakukan hal-hal yang signifikan. Salah satu alasannya karena kita menunda. Dan penundaan itu dimulai dari hal-hal kecil. Harapan saya khususnya para orang tua. Kita mulai membudayakan di rumah. Untuk berhenti menunda. Anak-anak kita. Tadi pagi juga anak saya. Usia 4 tahun dan 6 tahun. Itu kita sudah pasang alarm. Dan kita terus melatih mereka. Supaya waktu alarm bunyi. Itu langsung bangun. Masuk kamar mandi. Sikat gigi. Mandi. Kita doa. Kita sekolah. Karena Indonesia membutuhkan manusia-manusia hebat kan. Dan manusia-manusia hebat itu justru ternyata. Itu dibentuk dimulai dari hal yang paling kecil ini. Berhenti menunda. Jadi mari teman-teman challenge. 7 days challenge. 7 hari tantangan. Tantangan 7 hari yang saya harapkan adalah pikirkan satu. Nggak usah banyak-banyak. Satu hal saja. Dan minggu depan Anda boleh telepon. Anda boleh SMS, Whatsapp. Apa yang menjadi winning, small winning Anda selama minggu ini. Entah itu mengatakan sorry. Entah itu melakukan sesuatu. Ya memulai bisnis. Atau hal yang lain. Lakukan sesuatu minggu depan. Sharingkan ke kita. Oke. Karena Pak Andi juga sudah Whatsapp bahwa penundaan adalah mensiasiakan anugerah Tuhan dalam hidup. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan membuat kita stop untuk menunda. Just do it now. Lakukan sesuatu. Do it now man. Do it now. Oke. Pak Eloy terakhir kita akan umumkan. Yang menangkan dua buah CD audio like Success Triangle. Pagi ini yang beruntung ada Pak Fridy di mana do. Dan Ibu Yori di Makassar. Kami akan hubungi Anda untuk pengiriman hadiah langsung ke alamat masing-masing. Yes. Oke kita ketemu lagi ya dengan janji 7 Days Challenge dari Pak Eloy. 7 Days Challenge. Yang bisa Anda sharingkan minggu depan. Smileizers dan juga sahabat senora. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku katakan. Yes I can. Keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. The one and only Theocentric Motivator. Sales Training. Expert and Performance Consulting. Terima kasih. Dan sampai jumpa. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart. Smart FM. The spirit of Indonesia. Sampai jumpa.